Bani Israel, waspadalah kepada Nabi Palsu yang datang kepadamu, ngaku-ngaku domba pada dia adalah serigali yang buas. Coba dia bilang apa? Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Kenapa dia mengatakan mereka? Karena akan banyak, bukan cuma Paulus saja. Ada asisten-asistennya. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Seperti apakah buahnya itu? Satu, memanggil Yesus Tuhan. Dua, bermujizat pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini adalah buah dari Nabi-Nabi Palsu. Nabi Palsu yang dimaksud di sini adalah pengikut dari Lucifer bintang timur. Itu tadi yang disebutkan dalam kitab Yahudi, Heilale bin Zakar. Nah, tanda-tanda Nabi Palsu. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe. Dan, kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebelum itu terjadi, Yesus mengatakan apa di data nomor 23? Enyahlah daripadaku, kalian, aku tak mengenal kalian, kalian adalah semua, semua kalian adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13, nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Al-Quran mengatakan, Kafirlah orang yang berkata, bahawa Isa itu adalah Tuhan. Nah, kemana orang kafir ini? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina fi nari jahannam, khalidina fiha abada. Ula'ikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sungguh mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk makhluk? Karena mereka punya kitab, tapi mereka tidak pelajari, cuma dijadikan aksesoris. Mereka lebih mengedepankan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu saja sambil meneteskan air mata. Tapi mereka pegang kitabnya, kitabnya tidak dipelajari. Berbeda dengan umat Islam. Dari kitab kejadian sampai kitab diikutui satu-satu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih ingin diselamatkan. Tapi kalau mau diusir sama Yesus, silahkan. La'ikrahafid din. Tak ada paksaan di dalam beragama. Khususnya agama Islam. Lakum dinukum waladin. Silahkan dengan agama. Tapi Islam juga mengatakan apa? Serulah manusia kepada kebenaran. Maksudnya, ajaklah manusia itu kepada kebenaran. Wal takum minkum ummatu yadu'una ilal khair wa yakmuruna bil ma'aruf wa yanhauna anil mungkar. Ajarlah segolongan. Hendaklah ada segolongan dari kalian menyeru kepada yang ma'aruf dan mencegah kepada yang mungkar. Menyembah Lucifer, menyembah Bintang Timur itu adalah kemungkaran. Yang anda sembah itu bukan anak Maria, bukan. Anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Yang anda sembah adalah Bintang Timur. Dan Bintang Timur itu adalah halal bin zakar. Lucifer yang diusir turun dari langit sampai ke bumi ini. Itu aja mung. Silahkan aja anda renungkan semua data-data yang saya kasih. Silahkan aja. Pertama, tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku Bintang Timur ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Ada. Tidak pernah. Tunjukkan ketika dia mengajar di Bani Israel mengaku Akul Alpa dan Omega. Tidak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya bahwa dia kemudian diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak ada. Itu ada setelah dia terangkat ke langit. Kemudian ada tambahan-tambahan kayak gitu. Itu tidak ada. Nah sekarang, pertanyaan pamungkas nih dari saya sebagai saudara. Maafkan saya dari tadi, karena saya terbawa suasana sama saudara kita yang tadi, yang satu. Tolong tunjukkan, eh sorry. Tolong tanyakan kepada para pendeta secara akurat, otentik, siapa yang menuliskan kitab Wahyu ini. Di mana di situ tertulis Yesus adalah Alpa dan Omega. Di situ Yesus mengaku katanya bintang timur. Tolong tanyakan kepada mereka, besok lusa atau kapanpun anda naik kembali ke sini. Pendeta ku mengatakan, penulis kitab Wahyu adalah ini, 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 ini. Silakan, kalau ada pendeta yang berani menunjukkan batang hidungnya untuk mengatakan bahwa yang menulis ini adalah ini, silakan kita berbicara. Buktikan itu. Apakah dia Yohanes Pembaptis? Apakah dia Yohanes Anak Zebedewus? Apakah dia orang yang kemudian kita tidak kenal? Silakan aja, nanti kita buktikan itu. Silakan, Bang. Masuk akal si Jumak, beta mulai terandung sedikit ini tentang Islam tuh. Mulai, silakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beta kasih renung dulu tuh. Silakan Islam dulu. Beta ceritahu kebenaran dulu. Silakan, silakan. Soal itu beta selalu ibadah itu tempat beta. Ibadah itu beta tanya dengan pendeta itu tentang terhitungan. Pendeta itu selalu dijawab, cukup imani saja. Kalau banyak tanya itu pendeta bilang, teraselamat nanti. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kalau kita berbicara mengenai akal, dalam psikologi anak, tanda-tanda anak cerdas itu adalah selalu bertanya. Kenapa kita selalu bertanya? Karena ada keinginan tahuan, ada rangsangan untuk mengetahui. Tapi kalau orang masa bodoh, dilarang bertanya. Yang melarangnya adalah bodoh, yang menuruti itu juga adalah bodoh. Tapi kalau orang mau cerdas, pasti bertanya. Maaf, Bu. Saya ingin ditanya, Bu. Dalam satu kelas, dalam proses belajar mengajar, seorang siswa yang sering bertanya, itu pasti pintar. Dan seorang guru yang menginginkan ke muridnya itu pintar, pasti membolehkan dan bahkan menyuruh murid-muridnya itu bertanya. Kecuali gurunya memang menyembunyikan identitas kebodohan. Itu berarti ada apa ini? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budi. Sudah akal budi lagi. Artinya, Yesus mengajarkan kita berpikir. Kalau Yesus mengajarkan kita berpikir, ada guru kita. Guru kita, kita harus tanya. Tanya dari timur, dari barat, dari utara, dari setanya-setanya-setanya. Kenapa? Karena kita ingin tahu. Kalau di Al-Quran, sebaliknya. Aku menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia, apa yang mereka harus lakukan agar mereka berpikir. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan. Kecuali yang mereka tidak paham Islam. Karena kenapa? Al-Quran mengedepankan rasio. Al-Quran melarang umat Islam mengikuti sesuatu tanpa akal, tanpa ilmu. Makanya Al-Quran ketika diwahyukan pertama kali apa? Ikhra. Apa artinya? Baca. Bismi rabbikaladih khaloko. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca semuanya. Baca dengan perasaanmu. Baca dengan pikiranmu. Baca dengan matamu. Baca dengan instingmu. Baca dengan kulitmu. Baca dengan apapun yang kau bisa. Di kehidupan manusia bung, tak ada pencapaian yang bisa ditemukan oleh manusia tanpa membaca. Orang menemukan internet karena membaca. Orang menemukan pesawat karena membaca. Orang menemukan HP karena membaca. Menemukan komputer karena membaca. Ikhra. Bismi rabbikaladih khalok. Itu kunci. Maka dunia ini meninggalkan zaman jahilianya menuju kepada zaman modernisasi. Dikarenakan apa? Al-Quran. Ikhra. Maka apa yang diungkap, apa yang ditemukan para ilmuwan, kedokteran, atau apapun itu. 1.400 tahun sudah lebih dulu di Al-Quran. Al-Quran, orang-orang kedokteran ratusan tahun menemukan alat miskoroskop. Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Embryo itu kayak mana cara berkembangannya. Subhanallah. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun untuk menciptakan alat itu agar mengetahui isi perut wanita yang sedang hamil. Rupa-rupanya Nabi Muhammad. 1.400 tahun silam lebih dulu telah menjelaskan. Ini bukti bahwa kalam yang dibawa itu, firman yang dibawa itu benar-benar dari yang maha mengetahui. Pencipta langit dan bumi. Karena kalau ini karangan, enggak mungkin. Uang 1.400 tahun sundal aja belum ada. Nabi Muhammad bisa tahu tentang ilmu miskoroskop. Nabi Muhammad bisa tahu isi komputer. Kayak mana ceritanya? Tidak masuk akal. Irrasional. Berarti yang mengajarkan beliau ini adalah Sang Maha mengetahui. Karena tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini. Dulu, sekarang maupun yang akan datang yang tidak diketahui oleh penciptanya sendiri. Tapi, maka buku panduan yang datang ke atas muka bumi. Yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia pada akhir zaman. Yaitu buku yang tak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena tak ada lagi Nabi. Kalau kitabnya Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa. Tidak ada jaminan untuk menjaganya. Tak ada yang menghafalkan. Tak ada yang menuliskan. Kenapa? Karena buku ini sifatnya hanya sementara. Begitu juga Injil. Tak ada yang menghafalkan. Tak ada yang menuliskan. Yang dari Nabi Isa. Kenapa? Karena ini sifatnya sementara. Sudah sementara. Juga hanya untuk perorangan. Untuk peruntukan perkelompok tertentu. Tapi kalau Al-Quran. Sudahlah datang. Dibawa oleh Nabi terakhir. Rasul terakhir. Setelahnya tak ada lagi Nabi. Setelahnya tidak ada lagi kitab suci. Setelahnya tidak ada lagi tuntunan. Maka Al-Quran ini. Aku Allah yang melahyukan Al-Quran. Dan aku juga Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa hikmahnya Al-Quran dijaga? Karena Allah itu maha adil. Semua saman menuju kiamat. Harus merasakan hadirnya Al-Quran. Harus. Orang Kristen di saman ini. Harus merasakan hadirnya Al-Quran. Mau terima atau tidak terima. Harus menerima Al-Quran. Harus mendengarkan Al-Quran. Urusan nanti di akhirat. Apakah Al-Quran pernah datang di kupingmu? Pernah. Kamu ikut? Tidak. Neraka. Kamu tahun berapa hidup di dunia? Tahun 3000 Tuhan. Pernah dengarkan Al-Quran? Pernah. Kenapa kamu tidak ikut? Saya lebih cenderung kepada aliran kepercayaan. Yang tidak ada aturan mainnya. Tapi langsung dijamin surga. Masuk neraka ke sana. Al-Quran itu diperuntukkan sampai kiamat. Untuk didengarkan semua orang. Nanti dikatakan dalam Al-Quran. Wa kulil hakkum e-Rabbikum. Kebenaran ini semuanya telah kutuangkan ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang dibawa Al-Quran silahkan. Barang siapa yang mau kufur, hampir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran juga silahkan. Tapi ingat. Ada surga, ada neraka. Yang menerima kebenaranku jannah. Yang menolak kebenaranku. Kufur terhadap kebenaranku. Neraka. Itu sudah hukum Tuhan. Makanya dikatakan. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan. Karena kebenaran itu tak boleh dipaksa. Itu yang terjadi bung. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus dalam kitab saudara mengatakan. Kalau di Al-Quran kan jelas. Aku Nabi Isa diutus kepada kalian wahai Bani Israel. Untuk membenarkan kitab taurat yang datang sebelum aku yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan mengampaikan berita gembira akan datangnya sosok Nabi setelahku. Bernama Nabi Muhammad. Nah, di dalam Yohannes 16 juga dikatakan hal yang sama. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi. Maka roh kebenaran penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi dia akan datang. Dia yang akan mengajarkan kepada segala sesuatu. Berkaitan dengan hukum-hukum. Keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu betul. Nabi Isa. Apa? Yesus mengatakan itu. Dan Nabi Isa juga mengatakan itu. Terakhir. Yohannes 14 nomor 31. Mari kita dengarkan baik-baik. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepada aku. Jadi semua yang Yesus lakukan di tengah-tengah banding Israel itu adalah perintah Bapak. Nah sekarang perintah siapa? Sampai sosok yang datang kepada penulis Bible dan Paulus ini mengaku bintang timur. Itu perintah siapa? Sekiranya begitu saudaraku. Ya sebagai salam persaudaraan dari saya. Kita bersama anak Sulawesi. Mohon maaf sekali lagi sedang dalamnya. Dari ujung rambut saudara sampai ujung kaki saya. Sulkyfi emas mohon maaf yang sedang dalam. Kiranya sudi untuk dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih masya Allah. Beda tidak tahu kenapa ya. Tiba-tiba ini hati beta ini seperti tertarik sekali dengan Islam. Alhamdulillah masya Allah. Tapi beta bingung tuh. Kalau beta mau cari tahu belajar itu kemana tuh? Kemana belajar Islam? Ya beli aja. Mungkin bisa beli buku sirana bawiah kali ya. Dinda Alif ke mana ini adik kita ini? Monitor Gurunda. Boleh kalau mau belajar lebih jauh tentang Islam. Ini masya Allah Gurunda aku sangat terharu ya. Kita sangat terbuka. Kita tidak ada unsur paksaan. Kalau ingin tahu tentang Islam. Boleh komunikasi dengan kami. Japrian dengan kami. Nanti kami kasih referensi yang memang itu sohih dan benar dalam Islam gitu loh. Atau bertanya langsung. Ngobrol langsung boleh dengan kita. Tentang pendalaman Islam itu boleh. Insya Allah semampu kami. Sebisa kami akan kami sampaikan. Tidak berdasarkan asumsi kami. Tapi berdasarkan pengajaran yang ada. Yang tertulis. Yang diajarkan oleh Nabi kami. Tentang kebenaran Islam. Begitu. Bang Roh. Aku follow ya. Oke. Nanti saya follow back to. Siap. Insya Allah. Guru-guru kami di sini. Gurunda Bang Zuma Jupun dari tadi. Itu memaparkan kebenaran. Luar biasa. Masya Allah. Dia tidak memelintir. Dia tidak memfitnah. Dia hanya menyampaikan data dan fakta yang ada. Belum lagi kalau masuk sampai ke dalam Islam. Bagaimana ajaran tentang Nabi Isa AS. Ajaran Islam. Bagaimana begitu memuliakan Nabi Isa AS. Itu sangat luar biasa. Itulah kenapa. Ketika umat Islam itu hadir. Mengajak kepada orang Yahudi yang menolak sebagai Nabi. Ayo. Terima dia sebagai Nabi. Kepada orang Kristen yang berlebihan posisinya. Tolong jangan berlebihan. Dia tetap utusan Tuhan. Makanya Al-Quran berpesan. La taglu fi dinikum. Janganlah engkau berlebihan di dalam beragama. Wahai para ahli kitab. Itu pesan Islam kepada orang-orang ahli kitab. Atau orang-orang terdahulu. Yang berlebihan dalam beragama. Sampai menolak Nabi Isa sampai dihinakan. Atau berlebihan meyakini sampai dituhankan. Maka Islam hadir di tengah. Ayo kembalikan posisi seorang Nabi. Kepada tempatnya. Kepada posisinya. Sebagaimana juga beliau sendiri mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Yang tadi oleh guru kami sudah memaparkan. Begitu detailnya dalil-dalil pernyataan. Yang diucapkan oleh Yesus. Begitu. Fadul Gurunda kembali. Iya. Silahkan aja teman kita ini untuk bernarasi. Silahkan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terapa-apa. Oke jadi. Mulai minggu nanti beta terangkan ke gereja dulu. Beta akan fokus ke cerita kebenaran dulu tau. Amin. Beta tanya-tanya ke. Siapa tadi? Ustaz Salif. Boleh ke kita boleh. Ke guru kami boleh. Saya sudah follow. Nanti di Eman saya kasih nomor telepon boleh. Oke oke. Masya Allah. Silahkan dek teman. Bang Handi mungkin. Ada yang ingin disampaikan. Bang Handi masih monitor. Wah Masya Allah. Ya 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 ada ada. Tersentuh hatinya. Masya Allah. Ya kalau saya sih ya kita beri semangat. Nama aslinya siapa sih bro ini? Panggilannya. Beta. Beta kah? Iya. Oh siang. Itu pribadi saya nanti ya. Saya tidak bisa kasih tau disini tuh. Oke oke oke. Baik. Yang penting semangat. Beta bisa tanya satu lagi kah? Boleh 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 boleh. Silahkan. Bang Jumma. Ya. Bang Jumma bisa kasih penjelasan tentang terhitung gak lah kah? Boleh Bang. Boleh. Oke oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngambil dulu dari Al-Quran ya. Di dalam Al-Quranul kemudian. Al-Quranul Karim kemudian dikatakan begini. Wahai Nabi Isa. Apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka. Untuk menuhankan dirimu. Dan juga ibumu. Selain daripada aku. Wa isqalallahu ya Isa bena Maryam. A'anta kulta linnas. Takhizuni wa ummi ilahaini mindu niggla. Qala subhanakamayakunuli an'akulamalaisali bihaqqa. Wahai Isa. Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang. Jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan. Selain daripada aku. Allah. Isa menjawab. Mahasuci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu kepada orang-orang. Maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu ya Tuhan. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang goib. Ma'kultulahum illama amartani bih ani'abudullah rabbi warabbakum. Wa kuntu alaihim syahida madum tufihim. Falamma tawafaitani kuntu antarraqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka orang-orang tersebut. Kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Yaitu sembala Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku. Engkau lah yang mengawasi mereka. Dan engkau lah yang menyaksikan mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah disini kalau Al-Quran ini plagiat. Maka Al-Quran akan mengatakan wahai Yesus. Karena yang dikenal selepas daripada Nabi Isa. Itu adalah Yesus. Kalau Al-Quran ini plagiat. Maka Al-Quran tidak akan membawa ibu daripada Nabi Isa. Tapi akan membawa kemudian siapa? Roh Kudus. Tapi Al-Quran tetap eksis kemudian. Sebagaimana yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda. Itu yang disampaikan. Qala subhanakamayakunuli. Dalam bahasa suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah dari mana munculnya kemudian tritunggal ini? Perlu kemudian kita pahami. Termasuk saudara-saudara muslim yang ada disini. Kenapa muncul adanya pengajaran kemudian Trinitas? Karena Kristen ini muncul bukan di tengah-tengah pengajaran para Nabi. Yang datang kepada Bani Israel. Tidak. Tapi Kristen ini muncul. Ini dikarenakan adanya pengajaran kemudian yang... Apa istilah? Sinkretisme. Penggabungan antara agama Yahudi dengan agama Yunani. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi. Sorry kok Yahudi pula. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi ini. Itu mereka menyembah kemudian. Apa yang kemudian mereka kenal dengan sebutan bintang timur. Sosporos. Atau planet Venus. Nah, mereka menyembah, mereka mendewakan kemudian. Nama Yunani lain untuk bintang timur itu kan Heosporos. Lalu kemudian, mereka mengartikan ini sebagai pengirim cahaya atau pengirim panjar. Ini yang diterangkan kemudian secara tradisi di dalam pemahaman pendalaman materi terhadap agama-agama tertua. Nah, muncullah kemudian ada yang disebut dia Dionysus. Ada kemudian dewa yang disebut Hekate. Ada yang disebut Artemis, Diana. Ada lagi yang disebut Hapestus. Dari pengajaran penyebaran penyembahan terhadap dewa-dewa inilah kemudian. Lahirlah konsep tritunggal itu. Lahir itu. Jadi tritunggal ini kemudian berawal dari ajaran apa? Trimurti. Pengajaran terhadap Brahma, Bapak, kemudian Wisnu. Ini Wisnu nantini yang berubah menjadi Krishna. Kemudian Siwa. Siwa ini roh. Ini yang mempengaruhi kemudian. Dari India, Yunani, kemudian termasuk Mesir, termasuk Romawi. Kemudian ajaran Tauhid, Syema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu tidak pernah goyah. Yesus mengatakan satu-satunya. Tidak boleh ada penambahan. Bahkan di dalam Yeremia, sorry, Yeremia ya. Yesaya 4.3 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, sebelum aku. Dan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku. Berarti tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Dari mana dasarnya tritunggal? Dari filsafat himne Platonius. Pada mulanya Logos, Logos bersama Theos. Theos ini Logos, Logos ini Theos. Theos menjadi daging, bla 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 dan seterusnya. Sehingga Logos menjadi daging ketika dia bertumbuh menjadi manusia. Manusia yang adalah Tuhan. Separuh Tuhan, separuh Dewa. Makanya semua penyebutan-penyebutan nama-nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh. Ketika digunakan ke dalam bahasa Yunani, semuanya berubah menjadi Theos. Apa arti Theos bu? Theos itu artinya Dewa. Bukan Tuhan. Theos itu Dewa. Dan Tuhan itu bahasa Yunaninya adalah akuntas. Tidak ada akuntas di situ. Yang ada adalah Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dirubah menjadi Allah. Dibaca Allah. Padahal Theos ke Indonesia itu artinya Dewa. Bukan Tuhan. Dewa. Kenapa demikian? Karena orang-orang Roma penyembah Dewa. Orang-orang Yunani penyembah Dewa. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah orang-orang Roma, orang-orang Yunani, itu mereka menyembah bintang timur, atau bintang siang, atau gilang gemilang, atau bintang gemilang. Sama seperti yang diterangkan oleh Yudhudho nomor 16 itu. Jadi, dalam teks Yunani asli, Hoaster Holampros, Ho Proinos. Kalau tidak salah ya, bintang timur yang gilang gemilang. Kayak gitu ya. Ninda Uniripa pernah baca kan itu ya. Nah, itu yang diterangkan kemudian di dalam konsep Tritunggal Trinitas. Artinya apa? Tuhan atau Dewa mengutus kemudian dirinya separoh menjadi daging. Dagingnya ini jadi istilahnya Zeus berkanosis menjadi manusia jadilah Hercules. Itu bang. Jadi Zeus berkanosis menjadi Hercules. inilah sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Demikian. Jadi masuk akal memang sih betul-betul bagus. Karena kasih jelas itu betul-betul bikin beta itu paham. Ya gitu bang. Sekali lagi saya tambahkan sedikit. Jadi gini. Yesus ini itu terlahir dalam lingkungan Yahudi. Satu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Ya jauh-jauhnya Yesus ini menggunakan bahasa Suriani atau bahasa Aramaik. Itu jauh-jauhnya. Tapi anehnya yang belum terjawab sampai hari ini. kitab-kitab perjanjian baru seluruhnya itu menggunakan bahasa Yunani. Sekali lagi Yesus Yesua atau Iso atau Isa itu terlahir dalam budaya Yahudi. Bahasa orang Yahudi bahasa Ibrani bahasa bahasa suci dan bahasa sehari-hari adalah bahasa Aram. Tapi kitabnya orang Kristen kenapa bahasa Yunani? Harusnya kalau itu berasal dari pengajaran Nabi Isa atau Iso atau Yesua Hamasyah maka buku-buku ini harus menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani ini yang digunakan oleh kaum Yahudi. Kaum di mana Yesua Hamasyah diutus. Ini fakta. Ini real. Yang kemudian dianggap sepele bahwa Kristen ini Tritunggal ini itu berkembang bukan dalam budaya Yahudi tapi berkembang dalam budaya Yunani. Pembuktiannya secara benang merah adakah imam-imam Yahudi adakah rabi-rabi Yahudi adakah sekolah-sekolah Yahudi adakah sinagoge milik Yahudi yang mempelajari perjanjian baru adakah? Tidak akan pernah ada saudara kalau Anda baca Talmud diharamkan orang Yahudi membaca kitab perjanjian baru diharamkan coba artinya bahwa kebudayaan yang diasaskan oleh orbitnya agama Kristen dan terbitnya perjanjian baru ini itu diasaskan terhadap budaya Yunani yang sangat dipengaruhi dan sangat kental oleh budaya Hinduisme itu fakta bagaimana Diyos dalam bahasa Sansekerta atau Zeus dalam bahasa Yunani sampai saat ini itu tidak pernah berubah nama ini kemudian dalam tradisi Yunani disebut sebagai Zeus father atau sang bapak Jupiter dalam kepercayaan Yunani atau Sufitri dalam bahasa Sansekerta sebagaimana unsur yang ada dalam tiga Diyos adalah Diyos Teos adalah Tuhan sedangkan father atau bapak atau Peter dalam bahasa Yunani nah dalam ajaran Hinduisme Dewa itu dioknumkan sebagai Sufitri atau bapak yaitu Brahma seperti yang saya terangkan tadi Wisnu yang merupakan oknum kedua yang adalah anak daripada bapak atau anak Teos atau anak Dewa atau anak Tuhan atau anak Brahma yang dapat kemudian berknosis atau inkarnasi menjadi manusia dalam bentuk Krishna dan dalam bentuk Rama Krishna atau Rama sama saja nah sedangkan Siwa ini adalah roh kudusnya roh sucinya jadi fakta ini real ini kenyataan ini dapat kita lihat benci atau tidak suka ataupun tidak kenyataannya memang sama antara Trinitas dengan Trimurni Trimurti bukan Trimurni tapi Trimurti jadi mau kemana lagi kita mau sembunyikan tak bisa kita mau pungkiri itu tidak mungkin yang bisa meloloskan kita disini hanya akal sehat siapakah Krishna ini kalau kita lebih jauh ya berbicara tentang itu Krishna adalah inkarnasi Dewa Wisnu melalui manusia Devanaki ibunya seorang perawan persis dengan Yesus yang kemudian diakini oleh saudara-saudara Kristen sebagai Tuhan yang dilahirkan perempuan bernama Maria jadi Maria identik dengan Devanaki ibunya Krishna sama kelahirannya diceritakan dengan kelahiran Krishna ini itu sama digambarkan dalam kitabnya orang ini orang Hindu dalam kitab Veda pokoknya intinya kayak gitu deh sama mirip cara kelahirannya kemudian dengan kelahiran Yesus itu mirip sekali dan mungkin pada kesempatan yang lain kita akan buktikan itu bahwa kemiripannya itu kalaupun berbeda itu karena adanya modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Teos Bapak Wisnu kemudian dimodifikasi menjadi Yesus anak Teos atau anak Dewa dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus lahirlah Trinitas meninggalkan Trimurti artinya sang bintang timur berkarya ingat Yohanes 6 nomor 70 bukankah aku yang memilih engkau yang dua belas dan satu di antaramu adalah Iblis Iblis ini siapa Yudas yang berkhianat inilah Iblis dan lagi-lagi Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan yang digantung itu adalah penggantinya siapa yang menggantikan dia kata Bibel baik perjanjian lama perjanjian baru adalah orang yang terkutuk orang yang makan suap orang yang berkhianat orang fasih siapa itu Yudas siapa Yudas menurut Yesus yang asli Iblis siapa Bintang Timur Iblis siapa Halile Bin Zekar Iblis siapa Bintang Pajar Iblis siapa Lusiper Iblis ngeri ngeri kalau kita ingin kemudian mendudukkan perkara kebenaran itu meninggalkan doktrin dogma dan menggunakan akal serta pewahyuan saya kira begitu sederhana ini 3 SKS kalau di dalam pelajaran kristologi silahkan mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain silahkan Masya Allah Gurunda ya luar biasa Bang Roh gimana masih menyimak tentunya ya luar biasa si Beta baru ini dapat pelajaran itu betul-betul masuk sekali di akal tuh sebelum itu Beta itu terpernah dapat penjelasan tuh macam seperti ini jadi Beta itu betul-betul apa ya Beta itu hati itu terasa tiba-tiba itu ingin sekali belajar tentang Islam parahal tadi Beta itu benci sekali benci sekali Beta itu dengan Bang Jumat tadi tapi ternyata kenapa itu tiba-tiba Beta itu seperti tertarik saja dengan Islam Masya Allah sampai mau ngajak duel ya Masya Allah Allah dimaafkan dulu Tuh tentu guru kabin sudah memaafkan mata saya berkaca-kaca setelah saudara saya mengatakan hal yang pertama kali diucapkan tadi itu karena saya banyak memimpin orang muallaf bukan rata-rata sih tapi hampir yang saya ingat dalam benak saya itu sudah ratusan orang saya sahadatkan yang paling berkesan dalam otak saya itu adalah mereka yang memaki saya lebih dulu termasuk ada seorang oknum polisi yang maki-maki saya Alhamdulillah saya memimpin saya mensahadatkan beliau maki-makinya luar biasa nyari saya seterusnya tapi alhasil Tuhan memilih dia untuk dilembutkan hatinya kemudian ya makanya saya terkadang mengingat ya masa-masa dimana saya ajak orang nginep di rumah berbulan-bulan di rumah kemudian belajar Islam bahkan pada saat lagi saya susah rumah saya belum di Renovasi waktu itu saya belikan kelambu adik angkat saya seorang Chinese seorang dokter tinggal di rumah makan makan saya suapin ya di rumah masuk ke rumah saya itu jinjit karena mungkin jorok lantainya pada saat itu ya dan ibu mertua saya bilang gini belajar Qurannya sampai jam tiga subuh iya bun kasihan lho bunda perhatikan tangannya bekas nyamu itu banyak kali bisa gak belikan kelambu di pasar saya beli pasar butung saya beli kelambu begitu dia pulang dari kampus duh kak kenapa pakai kelambu ya bunda bilang di tangan itu banyak bekas nyamu belajar kami dalam kelambu berdua tiga bulan belajar Quran dia tanya bagaimana caranya janin itu bisa ada roh di dalamnya ini gimana bagaimana ceritanya dia tadinya sudah pertama dia Kristen habis itu dia agnostik dia gak percaya karena dia seorang dokter begitu belajar tentang rahim dia gak percaya ada kematian ada kehidupan setelah kematian gimana ceritanya gak mungkin saya jelaskanlah kemudian surah al-wakiyah saya jelaskan surah yasin lama-lama-lama dia penasaran akhirnya syahadat diusir dari rumahnya tinggal di rumah saya tiga bulan pakai kelambu tidur sama sampai kadang saya suapin makan kalau dia lagi belajar tentang ilmu kedokterannya lalu benar-benar dia dengarkan ilmu kedokterannya pelajari di bahasa inggris semuanya sambil belajar aduh kak cepat kak saya lapar tapi saya juga harus ujian ini jadi saya suapin sambil dia belajar dia ingat itu pasti sekarang alhamdulillah ini semester terakhir dia ngambil jurusan S2 ambil jurusan bedah sarap jantung doakan beliau mudah-mudahan beliau istiqamah dan menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya itu adik angkat saya itu tadinya juga nantang saya keras penantangannya sama saya dibilangnya saya apa fanna fanna apa fanna itu aku tanya kamu selalu bilang saya fanna apa itu kalau saya ngajar bela diri kan kebetulan dia murid saya belajar bela diri dia bilang apa sih fanna ini dia mungkin kesal karena cara saya ngajak mendidiknya keras fanna fanna apa ini bilang fanna jadi pada saat dia sudah syahadat ada saya mau tanya sesuatu kamu kenapa selalu bilang fanna oh fanna itu anu tapi jangan kakak tersinggung ya kenapa fanna itu bagi komunitas kami islam itu ada agama komunitas yang rendah oh gitu sambil dia peluk saya waktu itu maaf ya kak wah gak apa-apa lah masalahpun itu silahkan aja itu hakmu itu mengatakan tapi sejak itu dia gak enggak lagi enggak lagi pernah mengucapkan gata itu gitu gitu ceritanya sejarahnya pokoknya dia benci sama bang sumi itu benci kali Alhamdulillah dia sangat sayang sama abangnya ini ya dia sangat benci dan ini mungkin bisa saya sampaikan orang tuanya yang punya restoran di Ambon waktu itu nama restorannya kendedes mungkin tempat orang-orang Ambon maaf saya kalau harus bukain tapi gak apa-apa ini pelajaran saya kira begitu ya bencinya dia kepada Islam wah benci kalipun bahkan sudah masuk Islam pun masih aduh kak gimana mau dibaca ini kayak ulat-ulat bulu ini tulisannya gimana kata dia pelajari aja dulu pelototin aja dulu nanti kau jatuh cinta Alhamdulillah dia jatuh cinta jatuh cinta benar-benar jatuh cinta kepada Al-Quran saya naik motor bonceng dia atau saya di atas mobilnya dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim banyak cerita-cerita lucu yang kami lalui bersama termasuk dikeroyok orang gara-gara dia pesan nasi goreng sama pengunjung dari pinggir jalan dia pesan nasi goreng tapi pesan nasi gorengnya bukan pada penjualnya sama pengunjung yang lagi duduk di pinggirnya penjual deng emas kenanya kenapa nasi gorengnya dua ya langsung berdiri anak muda itu siram dia pakai air datang melapor kak kenapa saya disiram air kak kenapa saya salah pesan maksudnya saya pesan bukan sama orangnya tapi pengunjung pengunjungnya lagi mabok mudah-mudahan dia dengar dan dia ingat lucu pokoknya kayak gitu saudara saudara roh kudus bahwasannya benci bisa jadi cinta kalau hidayah itu sudah datang kebenaran itu sudah datang karena Al-Quran itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang mau menggunakan akal jangan pernah mimpi orang yang tidak menggunakan akal bisa menyentuh Quran gak bisa paling menghujat paling menghina menista berbeda dengan Bebel semakin kita datang ke Bebel membawa akal kita semakin jauh dari Bebel tapi kalau kita datang ke Bebel tanpa menggunakan akal kita akan semakin dekat ke Bebel itu-itu itu fakta coba aja coba anda rasakan anda mulai hari ini menggunakan akal membaca dari dari Bebel pasti akan semakin jauh dan semakin ragu percaya jangan sebut nama saya Bang Suba kalau tidak tapi kalau Al-Quran berbeda begitu datang dengan akal maka kita akan cinta dan sangat sayang pada Quran makanya umat Islam itu dari bayi diajarin Quran satu-satunya umat di atas muka bumi yang mencintai kitab sucinya melebihi cintanya kepada yang lain itu hanya umat Islam makanya di dunia ini kalau anda ketemu dengan seluruh bule atau seluruh suku seluruh bangsa anda pertemukan dalam satu lapangan besar anda suruh baca surah Al-Fatihah maka seluruh lapangan besar itu akan paham bangsa apapun dari negara manapun pasti paham kenapa? umat Islam diajarkan mencintai kitab sucinya artinya mereka mencintai firman Allah firman Tuhannya tapi kalau orang yang Kristen kita kumpulkan jangan jangan seratus suku dua suku aja suku bugis dan suku turaja anda kumpulkan suruh yang bahasa kitab turaja suruh baca turajanya yang bugis akan bingung apa karena sangat Tuh tak ikut tanda yang berapi teruk kadang-kadang dikopat hitam nah kayak gitulah begitu pun sebaliknya silakan silakan betul itu pernah bakar Al-Quran kalau begitu itu apa betul itu masih diterima Atau diterima Hidayah itu ketika anda masuk ke Islam semua dosa-dosa yang lalu-lalu pernah anda lakukan terhapus bersih seperti bayi yang baru lahir dan amalan atau perbuatan baik yang pernah anda lakukan pada saat masih Kristen itu tetap dicatat sebagai kebaikan sebagai amal Waalaikum Bang Zuma izin saya bang silakan ini saya mau tanya dulu nih Rok kurus ini ambun-ambun mana kamu ngomong-ambun kok bata-bata begitu kamu ngomong-ambun pakai beta-beta saya NTT kamu NTT jangan pakai beta-beta kalau NTT kamu ngomong aja biasa kenapa rupanya kok terima kok terima kok tibu-tibu di room ini kok bohong tibu-tibu apa kau kau coba bicara saja jangan-jangan saudara Gessy ini dari mana rupanya tibu-tibu guru-guru kita kok bicara saya dari Maluku dari Kei bang oh iya sudah lah bang gak apa-apa bang santai bang iya beliau beliau mau belajar Islam gak apa-apa pun itu dia tibu-tibu itu gurunda gak masalah bang gak masalah kok kalau ketemu dengan beta itu bohong-bohong dia itu kok kalau mau ketemu dengan beta sudah-sudah-sudah sudah-sudah bagus itu sudah-sudah-sudah buku banget aku salah paham ini dia lagi belajar itu kau buka fiti-fiti saya kau lihat saya siapa sudah itu bang Gessy dia lagi mau belajar bang Gessy gak apa-apa kau mau tahu saya kau buka fiti-fiti saya kau tahu saya siapa udah bang udah bang ini adik kita mau belajar gak apa-apa kau mau tibu-tibu lagi bang Suma iya iya salam iya saya awalnya ngira ke bang Suma itu galak loh ternyata baik alhamdulillah takut saya seperti agak sensitif saya baik enggak pernah makan sabun lho sumpah iya saya tertarik banyak pengen belajar banyak nih alhamdulillah dari Sikta mana mbak iya ya Pak bang ya dari katolik tritung oh tritung juga iya iya itu sih masih terhitungnya sih jadi ya agak bingung sih sebenarnya dengan ya kayak dewa-dewa apa-apa gitu ya memang terhitung itu hampir mirip sama trimurti si Krishna itu katanya ya kristus itu memang gimana ya bang kayaknya aku ini perlu banyak belajar ini ya puji syukur bertemu guru yang tepat ini wak bawasannya banyak enggak sih belum belum pantas disebut guru cuman kehadiran saya itu mbak awalnya bersama dengan Ahi Sugi itu karena membaca kemudian adanya link isa dan islam kemudian ada yang disebut FFI waktu itu ya FFPI yang membahas tentang Al-Quran tapi dengan cara yang tidak benar nah itu awalnya tuh ini kok kenapa ada orang kayak gini setelah saya periksa data-datanya ternyata yang membuat ini itu orang Kristen tapi membahas islam tapi dengan cara yang sama eh yang salah begitu saya lama-lama-lama-lama ternyata tujuannya untuk menjebak generasi islam itu untuk membenci islam itu sendiri akhirnya saya tertarik kemudian untuk masuk ke facebook debat mintas agama ketemulah disana Rudy Yohanes Ibu Uti Watimena Remoto banyak pokoknya orang-orang yang masih ada di di tiktok hari ini diskusi-diskusi hujat hujat kayak begitu akhirnya saya tertarik belajar bible bible saya itu dari tahun empat puluhan ada sampai tahun 2018 itu lengkap di lemari saya saya pelajari saya kutuin satu-satu tujuannya apa bukan untuk mencari kekurangan enggak tapi semata-mata Al-Quran saya itu kan membahas tentang bible celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal itu dari dirinya sendiri ini saya pelajari ini buku siapa ternyata setelah saya baca bible itu rupa-rupanya penulis bible itu tidak ada legitimasi dari Yesus satu pun Lukas Markus Matius Yohannes Petrus 13 buku Paulus dan buku yang masih misterius yaitu buku Ibrani yang kita tidak tahu siapapun nulisnya itu ternyata tidak ada sedikit pun legitimasi dari Yesus artinya Al-Quran sudah menerangkan ini 1400 tahun silam adanya penulis yang mengatastamakan Tuhan kemudian berbicara mengenai Kristen Laka deka faralladina kalu ternyata yang berbicara Kristen di sini adalah orang yang mengatakan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah ini adalah salah satu dari unsur tiga pribadi tentang Allah bahas lagi tentang Kristen dibahas lagi tentang Nabi Yesus atau Nabi Isa di dalam surah Maryam kemudian ini Abdullah berbicara lagi tentang Yesus jadi kalau Kristen membahas Al-Quran keliru karena tidak ada panduan dari Bible tapi kalau Al-Quran membahas Islam membahas Kristen membahas Hindu betul karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kayak begitu jadi kalau umat Islam membahas tentang agama saudara jangan marah karena kitab suci kami membahas itu dan negara kita menjamin untuk setiap penduduknya beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing kepercayaan saya Islam Islam membahas tentang tiga aspek tadi jadi tidak ada larangan kepada saya untuk membahas itu hanya saja mungkin cara saya yang mau diperbaiki pelan-pelan pelan-pelan diperbaiki tetapi Al-Quran membimbing saya juga Uda'u ilah sabi lirab bikabil hikmah serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan cara-cara yang hikmah dengan cara yang baik satu jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik kecuali terhadap orang-orang yang zolim diantara mereka maksudnya kepada orang yang zolim ini apa? mereka yang menghujat menghina merendahkan mengajak perang maka kata Allah harus keras kepada mereka keras tujuannya bukan untuk merusak fisik keras bukan untuk kemudian melakukan pertentangan tidak keras dalam arti kata meluruskan mereka yang bengkok hatinya dengan cara tegas begitu Mbak tapi mungkin ya orang punya sudut pandang yang berbeda terhadap Bang Suma saya sudah di titik kayak agnostik gitu ya jadi ya gak terikat dengan apapun sih jadi lebih pengen banyak belajar kayaknya sepertinya minim ini ya ya Bang Suma saya seneng buka ini kah Bang buka private atau apa yang berbayar aku nih pengen ini loh Bang pengen belajar banyak pengen belajar banyak tentang agama-agama ini kok kenapa ya banyak terus kok ada dewa-dewa Bang Suma ini ya luar biasa salut saya siwa itu roh suci roh kudus krishnatu wisnu bapak itu ya bapak itu mirtri murti ya bener bukan bukan mirip tapi memang meritimitas meritimitas modifikasinya itu jelas itu benang merahnya itu arahnya memang dari sana datangnya iya aku aja enggak nyampe orang kristen aja kadang menolak itu dikaitkan sama Hindu mau dia tapi enggak bisa itu kisahnya sejarahnya kesana emang emang sebenarnya sejarahnya kalau ditari benang merah kesan tapi mereka marah-marah kak makanya ya aku karena gini kalau memang mentok di kristen enggak mungkin ada islam kenapa islam kok masih lahir iya padahal padahal injil sudah ada makanya kan perlu dipertanyakan Nabi Muhammad kan juga menciptakan agama juga bukan karena keinginannya sendiri karena perintah langit makanya saya tuh lebih agnostik gitu enggak mau teranak karena ingin apa ya ingin tercerahkan dululah enggak mau fanatikin ini gitu loh kak mau nyari jalan kebenaran dululah iya jadi kayaknya ini kenapa kak saya hanya boleh meminjam pengajaran yang pernah saya ajarkan kepada anak didik saya di pondo saya katakan gini kepada mereka iya kak pencipta alam semesta ini begitu sempurnanya pengetahuannya sampai segala aspek yang ada pada diri kita manusia yang memiliki akal ini itu kita tidak tahu contoh kita tidak mengerti bagaimana bagaimana struktur tubuh kita ini lambung kita di dalam usus kita di dalam jantung kita empodo kita bagaimana di dalamnya kita tidak tahu padahal kita mengaku inilah diri kita tapi kita tidak tahu kita hanya hidup diberikan pengetahuan diberikan jasad tapi kita tidak mengerti bahkan ketika kita tertidur untuk mengetahui jantung kita ini berdetak aliran darah ini kemudian mengalir terus-terusan bahkan nafas yang membuat kita hidup kita tidak ada urusan untuk itu pada saat kita tertidur tapi kok bisa hidup kita besok pagi ini siapa coba siapa yang melakukan ini tentu unsur yang mahasuci unsur yang mahasuci berarti tidak ada unsur makhluk pada dirinya kalau ada unsur makhluk berarti punya kelemahan nah Al-Quran mengatakan kitabnya orang Yahudi mengatakan tidak serupa dengan apapun Yeremia 10 nomor 6 yang menciptakan itu tidak serupa dengan apapun berarti dia ada adalah hakikat yang berdiri sendiri disebut halik pencipta dan bukan ciptaan nah itu pasti ketika kita melihat diri kita saya sampaikan kepada anak-anak seanak didik saya saya katakan gini artinya Tuhan kita itu maha mengetahui dong ya iya katanya kalau Tuhan kalau Tuhan kita itu maha mengetahui ketika dia berfirman ditorehkan firmannya dalam sebuah kertas lalu dibukukan dia menjadi sebuah kitab kira-kira dia mengucapkan satu perkataan yang bisa bertentangan dengan otak manusia atau gimana anak-anak saya waktu itu diam begini anak-anak Tuhan yang menciptakan manusia dengan seabrek pengetahuan dengan setinggi kemudian kedudukan diantara makhluk yang lain ada yang disebut akal ada insting ada sugesti ada perasaan ada nilai yang muncul kemudian ketika manusia itu melihat ada hasil yang kemudian ketika manusia itu berbicara ada kemudian sebab akibat di dalam kehidupannya artinya yang menciptakan lebih tahu daripada manusia ketika Tuhan itu mengirimkan sebuah buku pedoman maka Tuhan yang mahatau ini sudah pasti mengetahui titik celah akal manusia sehingga memberikan buku sebagai panduan nah tidak mungkin buku panduan ini akan bertentangan dengan rasio manusia gak mungkin apabila ada sebuah kitab yang dianggap suci bertentangan dengan akal manusia maka ada dua hal yang pertama kitab suci itu palsu atau yang kedua Tuhannya ini palsu atau dua-duanya palsu Tuhan palsu dan kitab suci palsu kenapa tidak mungkin sosok yang maha mengetahui mengutus kemudian manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi lalu kemudian memberikan buku panduan yang tidak sinkron antara akal makhluknya dengan kalamnya dengan perkataannya dan Alhamdulillah Al-Quran selalu berpelukan dengan mesra dengan akal manusia tapi kalau kita mohon maaf nih mohon maaf kalau kita berbicara mengenai Bible sesuatu yang kita buka di dalamnya pasti teberakan dengan logika kalau ini firman Tuhan berarti Tuhannya tidak maha tahu kenapa akal dia ciptakan ini kitab dia ciptakan tapi dua-duanya ancur berantakan tidak sinkron berarti Tuhan ini belum layak disebut Tuhan nah paling-paling ini yang mendatangkan ini adalah paling tinggi kedudukannya adalah bintang timur karena kalau dari sang pencipta alam selesai tidak mungkin bertentangan coba Al-Quran begitu turun ikra bismi Rabbika الذي خلق خلق الإنسان من alaq ikra وَرَبْبُكَلْ أَقْرَمْ tak ada secuilpun yang bertentangan dengan akal manusia kalau ini berasal dari manusia yang hidup 1400 tahun silam mustahili mustahil mustahil tidak tahu kenapa saya tiba-tiba keluar air mata itu dengar bang Jumat tadi baca apa tadi saya tidak tahu itu tiba-tiba saya keluar air mata ini mustahil mustahil seorang Nabi Muhammad kalau bukan karena utusan pencipta langit dan bumi mustahil dia tahu dia ngerti dia paham ini mustahil mustahil itu artinya ketika tidak ada kesalahan tidak ada tolak menolak antara akal manusia ilmu pengetahuan terkait dengan embryo terkait dengan kedokteran terkait dengan geografi terkait dengan apapun itu yang termasuk dalam disiplin ilmu tidak bertentangan dengan Al-Quran berarti ini bukan dari Nabi Muhammad ini tentu ada backingannya siapa dia Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian memberikan buku panduan ingat saudara-saudaraku pabrik yang baik ketika mengeluarkan produk maka tidak mungkin objek daripada mesin dengan buku panduannya itu bertentangan itu tidak mungkin kalau ada pabrik mengeluarkan kendaraan misalnya motor metik tapi dilengkapi dan dilengkapi dengan sebuah buku panduan tapi buku panduannya itu isinya adalah menerangkan tentang mesin komputer apakah nyambung tidak nyambung berarti pabriknya ini gagal produk tapi kalau ada pabrik menciptakan karya membuat karya kendaraan metik lalu kemudian buku panduannya juga cocok dengan kendaraan metik itu berarti pabrik ini luar biasa ini pabrik bagaimana mau dikatakan Tuhan kalau manusia punya akal bertentangan dengan bukunya berarti buku ini bukan dari Tuhan bukan bukan sungguh bukan bukan dari Tuhan makanya di Al-Quran mengatakan ada mereka orang-orang berangan dan menduga-duga mengarang buku dari tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari dari Allah untuk menyesatkan orang ada Al-Quran mengatakan itu orang Arab orang jahiliya tapi mereka pintar orang Arab itu orang terbelakang pada masanya datang Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu unsur sejasira Arab tunduk atas kenabiannya andai saja ini bukan rahmat ini bukan hidayah ini bukan pemberkatan dari pencipta langit dan bumi begitu beliau meninggal Arab kembali jahil Arab kembali jahil kembali kembali jahil itu pasti tapi faktanya sampai hari ini kerajaannya masih berjaya iya sih coba bayangkan bayangkan aja nih bukan saya karena Islam ya bukan karena Islam coba kita terangkat naik pesawat ke atas tinggal taruhlah ada alat untuk kita naik ke atas satu kilo tingginya duduk di atas ketinggian di atas bumi ini satu kilo kita melihat berarti kalau kita satu kilo ini kan mungkin dilihat lah Surabaya Bali dan segala macam dengarkan azan kemudian Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kita lihat nih orang Islam itu apa andaikan atap-atap rumahnya dan atap-atap masjid itu kebuka maka apa yang kita lihat Allahu akbar mereka akan bersamaan serentak mengangkat tangan habis itu Allahu akbar merukuk mereka begitu mereka sujud menggambarkan seperti apa indahnya itu dari atas dilihat terangkat juga begitu beri salam juga begitu kompaknya artinya apa itu itu lambang tauhid lambang satu Tuhan aja yang harus disembah kenapa ada arah kiblat karena menunjukkan bahwa ilmu hikmatnya adalah kita menyembah kepada satu Tuhan Yesaya 66 nomor 23 sambat boleh berganti sambat bulan berganti bulan tetapi seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah beribadah kepada aku siapa yang menggenapi itu umat Islam umat Islam yang menggenapi itu umat Islam tapi Yesaya 66 nomor 15 sampai 17 18 Tuhan akan datang bersama dengan kobaran api-apinya akan membakar dan menghanguskan semua orang yang pemakan babi dan pemakan tikus tetap memakan makanan-makanan yang menjujikan siapa yang menggenapi itu ya Kristen masing-masing punya masing-masing punya jahatah yang sujud menyembah kepada Allah Islam yang dibakarkan makan babi Kristen masing-masing punya jahatah silahkan dengan jahatah masing-masing siapa yang mengatakan itu kitab yang dianggap suci oleh saudara-saudara kita Yahudi dan juga digenggam oleh saudara Kristen hari ini meski hanya dijadikan sebagai aksesoris jadi serasa begitu jadi saya katakan kepada murid saya andai saja kalian yang menghapal Quran ini menghapal buku buku di luar daripada apa buku di luar daripada firman Allah maka tentu kalian tidak akan mampu kemudian menghafalkannya kenapa saya cinta kepada Gomloh penyanyi Tempo Deloy tapi sekarang lagunya saya sudah lupa pada dulu setiap ada dibawa oleh penjual kokek-kokek yang balamat kokek-kokek pasti singgah beli tukar dengan botol ambil 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 kasih botol dua botol ambil lagu-lagunya satu album saya hampal sepantumu dari Paris gigimu dari Italia itu lagunya siapa sih yang kayak gitu-gitulah pokoknya Gomloh tapi sekarang lupa saya tapi kalau Al-Quran saya hampal dari kecil hampal sampai sekarang ingat sampai sekarang kenapa karena Al-Quran itu yang seirama dengan kalbu manusia Al-Quran itu yang sefitra dengan akal manusia Al-Quran itu yang memiliki daya tarik sendiri tapi mohon maaf sebaliknya nih pendeta pastur atau sekolah STT STT tak ada yang mengapal mungkin selembar dua lembar tak ada kenapa selain dia tidak cinta kepada Bible kepada kitabnya kitabnya juga hanya lontaran-lontaran hasil penyelidikan dan terjemahan-terjemahan bahasa-bahasa dulu eh apa buku-buku terdahulu jadi tidak ada aura berkah disitu tapi kalau Al-Quran berbeda bukan saya mengunggulkan kitab suci saya enggak tapi tidak mungkin Tuhan membuat kita terlantar di atas muka bumi ini enggak mungkin Tuhan yang mencintai makhluknya pasti akan mengutus kitab sebagai panduan kehidupan kita manusia ingat pesan Yesus di dalam Matthew 5 nomor 20 jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli taurat engkau tidak akan masuk ke dalam surga sebagai kristologi itu selalu saya ucapkan nah sekarang yang mana agama yang lebih baik dari ahli taurat Islam atau Kristus nah itu poin itu poinnya itu poinnya itu poinnya sekiranya begitu sebagai tambahan dari saya saya yakin sekali bahwa ada-ada saya yang lain mau menambahkan silahkan terima kasih ya salam kenal ya mbak dan juga adik roh kudus ya lanjutkan untuk belajar silahkan bang Zuma betul jadi murid gimana maksudnya aku mau private kalau private bayar berapa enggak enggak di Islam itu enggak boleh belajar belajar mungkin Dinda Uniriva jangan ke saya karena saya laki-laki jangan sampai saya jatuh cinta nanti bahaya kan indah ikhlas lagi nanti saya ngajar soalnya saya bujang kalau sama Uniriva ini kan luar biasa sih saya tiba-tiba betul-betul nangis Masya Allah Masya Allah jadi ya bang Zuma kalau bang Zuma lagi left komal aja ya aku naik boleh gini gini sama roh kudus kalian beruntung sekali ya Allah benar-benar sayang sama kalian ya maksudnya tidak ada sesuatu yang kebetulan kalian dipertemukan dengan bang Zuma dengan kami disini itu ada maksud Allah sangat sayang sama kalian pertama mungkin saya keking dulu fokus kalau kamu ingin dapat ilmu sebenarnya simple Islam itu pertama kamu bisa dengerin bang Zuma dan kita akan dokumentasikan seperti buku Ustadz Wafi pernah bikin buku saya pun insya Allah akan rilis buku dan nanti sekitar seminggu atau dua minggu lagi itu ada keluar website saya punya website dimana disitu semua jawaban-jawaban bang Zuma ilmu Ustadz Alif semua para apologet itu hujahnya akan ada terdokumentasi disitu dan itu free kalian bisa akses kalau kalian ingin jadi apologet kalian punya materi-materi yang ingin kalian lihat nanti insya Allah ada disitu dan kalau untuk privat sebenarnya kita punya ya kayak CB itu punya room untuk kajian-kajian dan karena kita semua perempuan kamu bisa bergabung bersama kita gitu nanti kamu bisa belajar Al-Quran disitu bisa belajar memperbaiki maharijul huruf dan tajwid kamu kamu juga bisa dapat ilmu kristologi dan kalau memang mau nanti kamu bisa sama CB nanti insya Allah nah buat Rokudus nih tadi saya perhatikan kamu tuh orang yang paling tidak suka dengan bang Zuma ya kamu marah sama bang Zuma kamu tidak suka dan Allah izinkan kamu tetap berada disini ya kamu tetap berada disini dan saya percaya bahwa hati kamu dilembutkan sama Allah sehingga kamu bilang kamu menangis ketika dengar bang Zuma mengaji Rokudus atau saya tidak tahu nama kamu siapa yang penting begini intinya kamu akan dikatakan kafir dari kata kafara menutup diri kalau kamu menolak kebenaran itu tapi ketika akalmu berfungsi semua yang disampaikan bang Zuma diterima oleh akal diterima oleh hati nurani dan kamu menolaknya deku maka ketika kamu masuk neraka jahannam kamu tidak lagi bisa berkata kepada Allah kenapa saya masuk neraka jahannam karena Allah sudah tunjukkan kepada kamu akalmu menerima hatimu pun menerima tapi kamu menolak karena alasan dunia kamu takut dikeluarkan dari keluarga kamu takut mungkin dibenci sama orang Kristen yang adalah keluarga kamu maka nanti ketika kamu masuk neraka jahannam deku bang Zuma akan didatangkan kepadamu bahwa bang Zuma akan bersaksi saya sudah sampaikan kepada anak ini tapi kamu menolak maka saran saya belajarlah deku belajarlah mumpung kamu masih diberi kesempatan hidup cara belajar apa kalau kamu belum bisa baca Al-Quran belajar Bible kamu dari mana kamu dapat itu Bible bang Zuma sudah bilang tadi ada tiga hal yang perlu kamu perbandingkan yang paling penting adekku satu kitab suci kamu cari diantara kitab suci mana yang palsu mana yang betul tidak mungkin diantara semua kitab suci itu semuanya betul mustahil itu maka kamu cari tahu mana yang paling betul apa definisi kebenaran lalu kamu harus cari tahu ini dari mana sumber kitab suci ini maka bang Zuma sudah bilang tadi maka ada diantara para nabi ini nabi yang benar dan nabi yang palsu maka kamu cari tahu lagi oh kamu tidak mau dapat dari Al-Quran silahkan Allah sudah kasih petunjuk walaupun kami tidak beriman kepada kitab kamu itu sebagai kitab suci tetap kitab kamu yang adalah kerangan manusia itu memback up Al-Quran membentengi Al-Quran apa yang dilontarkan daripada orang Kristen yang membenci Islam para Islamofob itu akan dibela oleh Bible contoh saya kasih kamu contoh ketika kami katakan kamu masuk neraka itu bukan kami yang berkata Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Lukas dia berkata kalau ada orang yang bertanya guru sedikitkah orang yang diselamatkan Yesus pun berkata berusahalah kamu masuk pintu sempit ini banyak yang berusaha tapi tidak ada bahkan Yesus berkata kalau memang Yesus mengatakan keselamatan masuk surga dengan kematian Yesus maka pasti Yesus menjawab kepada orang yang bertanya kepada dia bagaimana cara selamat bagaimana cara selamat Yesus tidak bilang percaya kepada aku bahwa aku mati sebagai Tuhan menerima dosamu maka kau selamat tidak ada adekku Yesus bilang apa bukankah kau tahu hukum Torah aku sudah melakukannya dari semula guru lalu apa lagi juallah hartamu berikan kepada orang miskin baru kau ikut aku hal ini hanya dilakukan oleh umat Islam pertama kami tidak pernah mengatakan bahwa Torah itu dibatalkan bahkan dalam Al-Quran Torah itu terdapat cahaya bahkan apa yang kami lakukan kami tidak pernah melakukan apa yang dibuatkan oleh kitab Daniel menghilangkan kurban-kurban sembilihan hewan Yahudi dan Islam adekku roh kudus hingga detik ini masih sembili hewan kurban yang kalian lakukan apa kalian menumbalkan Tuhan maka adekku bertemu dengan Bang Zuma hari ini adalah bentuk sayangnya Rabbul Alamin Allah kepada engkau maka ketika engkau menolak apa yang disampaikan Bang Zuma apa yang telah diterima oleh logika dan hatimu maka engkau yang bertanggung jawab kemudian begitu juga dengan saudari King jadi kalian bersyukur ini rahmat dari Allah ya jadi saya cuma berpesan kepada kalian berdua kalian tolak rahmat Allah neraka lah tempatmu ketika kau masuk neraka kau tak punya alasan untuk berkata kepada Allah kenapa kami dilahirkan dari orang Kristen bukankah Bang Zuma lahir dari orang Islam saya lahir dari Kristen wajarlah saya Kristen bukankah kau telah dipertemukan dengan Bang Zuma bukankah kau telah berhadapan dengan kebenaran maka ketika kau menolak adekku maka kau tak punya alasan lagi berkelit itu yang bisa Uni sampaikan jadi kembali kepada kamu silahkan kau jawab dua pertanyaan dari Uni untuk membuktikan kalau kau betul-betul seorang yang benar kau jawab adekku kalian umat Kristiani saya cuma dua pertanyaan saja tolong kalian jawab siapa Tuhan menurut Yesus siapa Yesus menurut dirinya selesai kalau kalian mampu menjawab itu kalian bertemu dengan kebenaran baru kalian belajar Al-Quran kami tak suruh kalian belajar Al-Quran sekarang karena terlalu berat bagi kalian tapi belajarlah Bible maka cari tahu dalam Bible kalian siapa Yesus menurut dirinya siapa Tuhan pencipta alam menurut Yesus selesai kalian itu saja yang bisa saya sampaikan silahkan dilanjut yang lain Vandi jangan tidur Vandi kau turunkan nanti Vandi Bang Zuma saya tertarik tentang bintang timur tadi itu gimana Bang Zuma serius iya kalau berbicara mengenai bintang timur Yesus tidak pernah ngaku ya Yesus tidak pernah mengaku bayangkan aja itu ya di dalam Yohanes 17 8 segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka percaya dengan pasti bahwa engkau yang telah mengutus aku satu ini dicamkan ini Yesus menerima firman dari A sampai Z dia sudah sampaikan kepada pengikutnya setelah sampai firman itu kepada mereka apa yang terjadi murid percaya Yesus Rasulullah murid percaya Yesus utusan Allah muridnya nih segala firman sedangkan pendeta mohon maaf cuma comot-comot Yohanes 13 nomor 13 Yohanes 10 nomor 30 apalagi Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 1 nomor 14 Yohanes 1 nomor 14 comot-comot Yesus mengatakan jangan comot-comot segalanya telah aku sampaikan dan murid-murid ku percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku coba jadi murid Yesus setelah menerima semua firman level tertingginya penghargaannya kepada Yesus Yesus ini adalah benar-benar utusan Tuhan selesai nah Yesus mengajar level tertingginya sekaitan yang pertanyaan di dauni riva siapa Yesus menurut Yesus Yesus mengajar segala firman mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan Yohanes 8 benar ya nomor 42 eh sorry Yohanes 11 nomor 42 aku tahu engkau selalu mendengarkan aku dan orang yang banyak mengelilingi aku ini aku telah mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku Yesus mau agar orang-orang percaya dia utusan Tuhan murid-muridnya betul percaya Yesus utusan Tuhan kelop masih kurang baca Yohanes 5 nomor 36 kalau masih kurang apa kata Yesus ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa segala yang aku bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi tentang aku bahwa engkau yang telah mengutus aku jadi kesaksian Yesus tentang dirinya siapa segala pekerjaan pekerjaan dimaksud yang mana mujizat tanda-tanda kekuatan membangkitkan orang mati orang lumpuh berjalan orang buta melihat itu semua telah aku lakukan dan itu semualah yang bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan aku ini utusan Tuhan tapi apakah Yahudi terima ada yang terima tapi sebagian besar menolaknya lalu Kristen ini dari mana rupanya Cahayu tiba-tiba 20 tahun 70 tahun 100 tahun 200 tahun abad ketiga abad keempat dilantiklah Yesus menjadi Tuhan ini mereka siapa dari kelompok mana ini Yesus mempersaksikan dirinya dia adalah utusan Tuhan murid-muridnya mempersaksikan Yesus gurunya utusan Tuhan Yesus mau dipercaya dirinya utusan Tuhan Yesus bahkan mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku waspadalah kepada mesias mesias palsu mesias ini maksudnya apa Yesus Yesus palsu yang akan datang memakai namaku Matis 24 nomor 24 dan akan menyesatkan banyak orang bahkan orang-orang pilihan juga camukkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu jadi ketika ada orang yang berkata ada mesias disini ada mesias disana jangan kau percaya sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat terakhir coba mbak ini atau adik ini baca kisah pewarta satu nomor 11 malekat berkata wahai orang Galilea Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit atau ke surga itu juga akan datang kedua kalinya sama seperti caranya ketika dia naik ke langit nah naik ke langit dengan jasadnya berarti turun juga ke bumi dengan jasadnya yang datang kepada Paulus dengan jasad tidak yang datang kepada penulis wahyu dengan jasad tidak lalu siapa itu bintang timur siapa bintang timur itu baca Yesaya 14 nomor 12 nomor 13 nomor 14 nomor 15 16 dan seterusnya baca dengan runut ternyata bintang timur ini adalah malaikat yang ingin menyamai Tuhan malaikat yang ingin menandingi Tuhan malaikat yang ingin menyatarakan dirinya dengan Tuhan malaikat yang ingin memberonta ingin mengkudeta Tuhan ingin menggantikan Tuhan dengan dirinya yang bertatah kemudian la'udzubillah subhanallah la'udzubillah lalu kalau begitu dahsyatnya apakah dia akan tinggal di goa aja duduk-duduk gitu apakah kalau begitu dahsyatnya si halal bin bin saklar ini akan hanya tinggal aja di gunung-gunung sembunyi gitu enggak dia akan turun dia akan keluar dia akan merasuki manusia untuk bisa manusia itu jahat contoh coba buka lagi kisah para pewarta nomor 16 kisah para rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 iblis teriak dengan dengan kencangnya apa kata iblis wahai semuanya inilah paulus utusan sang maha tinggi yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan apa yang terjadi dengan paulus ketika iblis teriak-teriak begitu berhari-hari paulus kemudian tidak tahan dengan teriakan setan dengan mengatakan dirinya adalah rasul dan mengatakan dirinya adalah juruselamat yang mengantarkan manusia kepada keselamatan maka apa yang terjadi paulus kemudian mengusir setan itu mengatakan dalam nama yesus aku usir kau keluar dari orang ini nah pertanyaannya iblis ini mengajarkan paulus ini adalah rasul iblis ini mengajarkan utusan maha tinggi iblis mengajarkan bahwa paulus akan mengajarkan kepada keselamatan kenapa paulus justru marah harusnya disenang oh iblisnya sudah 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 bertobat ih malah diusir iblis sudah mulai bagus diusir kenapa demikian karena paulus tidak mau diketahui kalau dia itu didukung oleh iblis paulus paulus tidak mau diketahui bahwa ternyata kerasulannya diusung di apa didukung oleh iblis dari belakang nah ini dia masalah masalahnya itu disitu sehingga ada makhluk yang datang memperkenalkan dirinya aku yesus tunas daud sang bintang timur hei mati minja bintang timur ya aku bintang timur andai saja kita tidak belajar perjanjian lama bisa jadi orang tertipu dengan pengakuan makhluk ini tapi sayangnya ada perjanjian lama yang menerangkan bahwa yang disebut bintang timur itu adalah lucifer yang ingin menyamai Tuhan berantian datang kepada penulis kitab wahai itu adalah lucifer di perjanjian lama ayat berapa Kak Zuma yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 saja diperdalam siap siap berarti ketika Yohanes dapat lahyu sama Paulus bertemu cahaya itu yang itu sebenarnya bukan bertemu Yesus tapi bertemu bintang timur yes dan itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab wahyu baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25 bukti bahwa yang menulis Yohanes dan yang di pulau Patmos itu bukan murid Yesus Yohanes siapakah 21 nomor 24 25 itu kalau bukan Yohanes murid Yesus berarti Yohanes yang siapa Kak kita tidak tahu oh kita tidak tahu lagi-lagi kita tidak tahu ya mungkin kita bisa tanya kepada pakar-pakarnya ada Tia Blosson ada Bang Riks aja ada Mencil jadi Iblis itu apa bisa kayak menyamar bukan menyamar sih Kak dalam bentuk cahaya-cahaya itu Iblis bisa datang juga ya yes bahkan di Bible dikatakan bahwa Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang nah sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak menyamar sebagai malaikat dia menyamar sebagai manusia loh coba ada ini baca di dalam kisah kisah para rasul dua-dua nomor 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 akulah Yesus manusia dari Nazaret dia tidak mengaku malaikat tapi dia mengaku manusia nah endingnya dimana kalau Yesus aja yang adalah Mesias Yesus aja yang adalah Nabi dan Rasul utusan Tuhan dibuli oleh Iblis dipermainkan oleh Iblis sampai dibawa ke bumbungan baik suci dan seterusnya dan seterusnya apalagi Paulus mantan pembunuh murid-murid Yesus Yesus aja dibuli Yesus aja dimainin sama setan sama Iblis apalagi Paulus seperti Paulus ini dipakai oleh Iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka makanya Al-Quran mengatakan Wa ikhwanuhum yang dipermainkan